Intro Halo semua selamat datang di channel Mato Gaming Oke cuy jadi hari ini gue akan ngebahas preman godlane 1 ini ya Siapa sih yang gak tau hero p1 ini cuy Hero yang lagi banyak-banyak di pick public ini Yang punya damage paling dalam cuy dari semua marksman di early game Dan hero ini tentunya haram banget buat kita user suatu hero yang belum tau kelemahannya Untuk adu mekanik di awal game gitu cuy Yoi hero ini hero batrix ya Hero yang punya 4 senjata ini yang bisa ngebuat dia fleksibel banget di suatu lane cuy Ataupun kondisi-kondisi tertentu ya Dan efek snowball juga berlaku banget buat hero 1 ini Kalau kita kalah sekali ya jadi lane cuy Gold turret kita gampang banget dihabisin pake senjata-senjatanya cuy Terus nih hero juga berpotensi banget buat nge-freeze land, nge-zoning, nge-rush Banyak banget lah pokoknya nih hero kelebihannya cuy Tapi tau gak sih lu pada Hero ini sebenernya tetap role MM biasa yang punya darah tipis cuy Dan gak worth it ya kalau terlalu beli banyak item defense cuy Agar dia tetap struggle di war gitu kan Ataupun ketemu hero-hero counternya cuy Dan ngomong-ngomong soal hero counter nih ya Hari ini gue akan ngebahas 5 hero counter batrix ini cuy Yang udah gue analisa sendiri menurut pandangan gue sendiri ya Tentunya harus didukung pilot yang seenggaknya expert dalam mainin hero yang akan gue bahas selanjutnya ini cuy Ada apa aja sih hero nya nih Oke deh langsung aja yang pertama yang gue pilih hero untuk meng-counter batrix adalah Argus ya Hero role factor ini ada di benak gue pertama kali untuk ngelawan hero-hero tipe MM kayak gini cuy Karena nih hero emang cukup kuat ya buat ngebully hero-hero di lane ya cuy Untuk head to head ataupun buy one gitu lah Saat lu pake hero Argus ini Lu bisa maksimalin skill 1 dan skill 2 nya ya Untuk ngeharas si batrix ini cuy Atau ngecicil gitu lah Dijamin batrix ini akan sulit untuk nge-freeze lane lu cuy Karena damage yang dihasilin cukup gede ya untuk ngebuat batrix mundur cuy Kalau udah kena base damage dari si Argus ini Ditambah ada mark dari skill 2 nya ini kan Yang ngasilin damage yang lumayan juga cuy Item yang dibuat pun rata-rata physical attack ya Jadi seimbang cuy Dan pastinya ngebuat tipe-tipe MMK batrix ini Langsung mundur ya Kalau kena ultimate nya si Argus ini cuy Dan gue punya tips bermain Argus untuk meng-counter batrix Yaitu manfaatin skill 2 nya yang bisa di charge 2 kali ya Untuk ngebuat batrix ini mundur Dan ultimate nya Argus ya Untuk mengeksekusi batrix bahkan di dalam tower sekalipun cuy Oke lanjut hero kedua untuk meng-counter batrix yang gue pilih adalah Clean ya Hero yang sama-sama dari roll of marksman ini cukup mampu untuk head-to-head di lane nya cuy Bahkan bisa ngebuat si batrix mundur ya di early game Karena damage yang dihasilin dari critical skill 1 nya ini cukup memumpuni ya Buat ngelawan batrix kayak gini nih Ditambah hero ini punya base damage yang sama-sama sakit juga ya Untuk mencegah zoningnya dari si batrix ini cuy Dari jarak yang aman tentunya Dan bisa ngejar batrix dari lane yang cukup jauh ya Kalau sewaktu-waktu hero batrix ini kalah mekanik cuy Dan gue punya tips bermain clean untuk meng-counter batrix adalah Yaitu berusaha untuk selalu mendominasi di early game ya Agar item dan gold nya tetap bisa menyimbangkan dari itemnya si batrix cuy di lane nya Udah otomatis saat buy one hero power dari clean ini jelas lebih gede ya dari si batrix ini Oke next hero ketiga yang gue pilih untuk meng-counter batrix adalah sylvana ya Hero dengan role tipe factor match ini cukup ampuh ya Untuk mencegah freeze lane nya batrix di early game cuy Karena hero ini punya tipe skill yang sama ya Kayak argus kayak yang udah gue bahas barusan cuy Skill satunya yang bisa di charge 2 kali ya Bisa ngebuat batrix ini kecicil terus darahnya ya Dan bisa clear wave dengan aman untuk mencegah zoning nya dari hero batrix ini juga tentunya cuy Terus spesialnya lagi karena damage yang dihasilin adalah magical Jadi kayak yang udah kita tau mungkin tipe tipe mmk batrix ini Baru bisa beli item magical defense di fase mid game ya So user sylvana bisa manfaatin momentum itu cuy Bahkan combo skill dari sylvana ini cukup untuk melakukan instant kill ya ke hero batrix ini cuy Dan tips meng-counter batrix menggunakan sylvana yaitu memanfaatkan item genius wand ya Untuk ngeburst apa yang dimiliki tipe mmk batrix ini cuy Langsung abis seketika dengan combo skillnya juga ya tentunya Lanjut hero keempat yang gue pilih untuk meng-counter batrix adalah dateng dari role assassin cuy Yaitu natalia ya Kali ini gue pilih role assassin yang pada dasarnya adalah counter alaminya dari seorang marksman cuy Assassin ini walaupun underrate ya Tapi hero ini cukup ampuh untuk mencegah freeze lane nya batrix di awal game juga cuy Karena hero ini juga bisa ngeharas gitu kan darah yang dimiliki batrix saat lagi ngilang gitu cuy Ditambah skill 2 nya si natalia ini bisa immune ya terhadap basic attack Dan tentunya hero ini bisa aman ya saat clear wave atau minion gitu cuy Dengan gitu hero natalia ini bisa mencegah zoningnya batrix juga Dan rata-rata user batrix malah ke zoning balik cuy Alias ke counter ya kalau lagi ngelawan natalia ini cuy Dan tis meng-counter batrix menggunakan natalia yaitu dengan zoning dan cicil hp batrix saat di offset dikit aja lah Dengan manfaatin pasifnya yang bisa ngilang gitu cuy Bahkan saat timing yang pas kalian bisa eksekusi langsung pake spell execute Lanjut hero terakhir yang gue pilih untuk meng-counter batrix adalah kajah ya Hero dari role factor match ini cukup ampuh juga cuy Karena tipe permainan user kajah yang sama-sama nge zoning gitu kan di awal game Dengan jarak yang aman juga manfaatin skill 2 nya dan pasif ke minion yang bisa nyamber gitu kan Lagi-lagi hero yang gue pilih adalah tipe damage magic ya Yang ngebuat user batrix muter otak lagi cuy Untuk ngebuat magical defense di awal-awal game ya Dan yang ngebuat cenderung user batrix ini akan main aman gitu lah Offset dikit hero tipe instant kill ini cukup gampang ya untuk ngekill batrix cuy Atau sekedar ngebuat sekarat apalagi kan Yang gak bisa dihalau dengan spell manapun ya Dan tips permainan kajah untuk melawan batrix yaitu manfaatin ambius ya Atau rumputan gitu cuy Untuk melakukan instant kill ya Dengan nunggu jalur yang biasa dilaluin batrix Alias skill makro dibutuhin cuy untuk menggunakan hero kajah inilah pokoknya Oke deh gue udah aneh pembahasan kali ini cuy Barusan adalah 5 hero counter batrix menurut analisa dan kacamata gue sendiri ya Selama mainin hero batrix ini Dan paling sering kalah sama hero-hero yang gue bahas barusan cuy Semoga nextnya jadi paham ya dan bijak untuk memilih hero untuk meng-counter preman godland ini cuy Oh iya kalo suka semua pembahasan gue jangan lupa like subscribe ya Dan kalo ada yang mau ditanyain boleh tulis di komentar So thanks for watching and goodbye